Raitu Pemirsa, ribuan pendukung dan simpatisan yang akan menghadiri deklarasi dan pendaftaran Khairul Ibnu Saud atau yang disingkat dengan Karisma menuju lokasi Komisi Pemilihan Umum Tarakan untuk melakukan pendaftaran pada Rabu 28 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pemenangan Koalisi Partai Karisma Kota Tarakan Herman Hamid bersama seluruh tim di posko pemenangan Karisma di Jalan Jenderal Sudirman. Dikatakan Herman bahwa tim terdiri dari Partai Koalisi Relawan, 30 anggota DPRD Kota Tarakan dan 12 anggota DPRD Kaltara Dapil Kota Tarakan. Tak hanya itu juga terdapat masyarakat Kota Tarakan yang ikut mengantarkan pasangan Karisma ke KPU yang jumlahnya diperkirakan 1.500 hingga 2.000 orang. Herman Hamid juga mengimbau tim dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan tersebut untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban pengguna jalan lainnya. Hal ini penting dilakukan agar suasana pesta demokrasi 5 tahunan yang dirasakan masyarakat Kota Tarakan tetap kondusif dan berjalan lancar. Terkait deklarasi pagi tadi yang menyebut jika orasi masing-masing ketua Partai Koalisi dan Pasangan Karisma merupakan momen yang akan menandai lahirnya program kerja Pasangan Karisma yang tujuannya untuk memunjukkan dan mensejahterakan masyarakat Kota Tarakan.